Tapak Tangan Hantu Jelit 22. Ketua Hoasan ini terbelalak pihaknya sudah diserbu dan engseng tiong serta kawan-kawan mendapat bantuan. Empat temannya berkelebat ke kiri kanan sementara yang di luar membentak dan menghadapi pasukan rompi merah itu. Dan ketika terdengar jerit dan senjata beradu, disusu mencelat atau terlemparnya tubuh maka wang busu dan pasukannya terkejut karena pihak mereka terpental. Awas, mundur dan serang dengan panah, jangan dekat-dekat. Para pendekar menjadi sibuk. Mereka membentak diserang senjata jarak jauh dan momo cinjin serta bengci hos yang menggeram marah, mereka diserang dari segala penjuru. Akan tetapi karena si Ohun Moli dan kawan-kawan juga mendapat bagian, mereka menangkis dan memaki-maki maka nenek itu meloncat mundur, mau melarikan diri. Namun kongtek hosyo tak mau melepaskan. Hosyo ini merangsek terus dan putaran Toyanya menghalau semua panah, dialah lawan si nenek bengis. Maka melihat si nenek bergerak dan siap memutar tubuh Toya di tangan itu pun mengejar, menghantam dari belakang. Si Ohun, jangan licik. Pertempuran belum usai. Nenek ini marah. Ia meledakan rambutnya tak jadi pergi, lawan bagai bayangan menempelnya saja. Dan ketika mereka sama-sama terpental dan bertempur lagi maka Eng Seng Tiong juga siap menyembunyikan diri namun bengci hos yang tak membiarkannya, mendesak dan Toya maupun kebutan. Ujung baju menghalau semua anak-anak panah. Bingunglah kutu peniru suara ini. Tak disangkanya ketua butong dan orang-orangnya itu begitu nekat, ini merupakan tanda betapa bengci hos yang dan lain-lain memang tak akan sudah kalau tegak Moki belum keluar. Dan mendongkol serta marah si banci itu membiarkan mereka menjadi ujung tomba. Akhirnya apa boleh buat kakek tinggi kurus ini melayani lawannya? Baik, sampai mati pun aku tak akan mundur, keledai gundul. Kau atau aku mampus? Ketua butong tertawa mengejek. Memang ia tak pernah jauh dari lawannya ini, menempel dan membayangi sementara hujan anak panah dihalau ke butan ujung jubahnya. Eng Seng Tiong juga mendapat serangan panah yang nyasar, memaki dan mementa dan serulah pertandingan ini. Dan ketika di sana siang buang tai SWE juga bertempur sengit dengan tokoh-tokoh Hoa San maka Itai maupun Jitai menggeram tak dapat mundur. Seperti rekannya ketua Hoa San Momo Chin Jin berkelebatan dan merangsak lawan. Dia berhadapan dengan Itai sementara sutenya menghadapi Jitai. Che Hon To Jin atau sute dari Momo Chin Jin ini juga tak mau melepas kesempatan. Dengan kecepatan dan permainan pedangnya yang cepat ia mendesak lawan. Dan karena lawan sudah terpengaruh oleh bayangan-bayangan di luar mereka, murid atau pengikut dari Butong dan Hoa San ini maka secara mental mereka sudah tertekan. Jitai yang berangasan akhirnya memukul dan mendorong tak banyak bergerak. Che Hon To Jin itulah yang aktif bergerak, mengelilingi dan menyerang lawan dengan cepat, mengandalkan ilmunya meringankan tubuh. Dan ketika perlahan tetapi pasti lawan mulai kewalahan, mundur dan mandi keringat maka bantuan Wong Busu sejenak melegakan empat orang ini akan tetapi perlawanan para murid di luar menggoyahkan lagi harapan mereka. Tak kurang dari lima puluh orang menghadapi pasukan rompi merah itu. Wong Busu sendiri terkejut melihat banyaknya pengikut Momo Chin Jin dan Beng Chi Ho Siang itu. Dan ketika ia pun menyadari betapa seriusnya orang-orang Kang Owi ini mencari tegak Moki, dia pun sudah mendengar berita tentang perbuatan si Ban Chi itu. Akhirnya komandan pasukan yang bergerak dari jauh ini kehabisan akal, hujan panah hampir tak berarti bagi orang-orang Kang Owi itu. Akan tetapi semuanya tiba-tiba cepat berubah. Bayangan biru menyambar dari istana dan terdengar tawa aneh. Tawa ini tak begitu keras namun gemanya menggetarkan jantung, menusuk dan membuat orang menjerit dan tiba-tiba semua terpelanting. Telinga mereka seakan ditusuk-tusuk jarum. Dan ketika pengawal roboh menutupi telinga sementara yang lain terhuyung dan mendekap dada, bagian kiri mereka itu seakan dihantam benda berat maka tegak Moki muncul di situ, berseru. Tahan, semua berhenti. Aku di sini dan yang lain menyingkir. Hebat pengaruh kata-kata ini. Wong Busu yang bertemu pandang tiba-tiba menunduk, tergetar dan surut dan ia sendiri melepaskan tangannya dari telinga. Orang yang berkepentingan ternyata muncul, tentu saja ia lega. Dan ketika ia menyuruh orang-orangnya mundur, pasukan rompi merah bergerak menghilang maka tinggallah di situ Momo Chinjin dan para pengikutnya, yang cepat bergerak dan mengepung. Hektometer, aku ada di sini, mau apa sekarang? Kau dan Beng Cihos yang benar-benar mencari penyakit, Momo Chinjin. Jawablah kematian macam apa yang kalian inginkan. Momo Chinjin bergerak, maju ke depan. Sekarang ia berhadapan dengan lawannya ini dan tampak gemetar. Namun sebelum ia bicara tiba-tiba Beng Cihos yang menggamit lengannya. Omi Tohut, urusan kami adalah urusan pribadi. Tegak Moki, menuntut tanggung jawabmu yang membunuh-bunuhi murid-murid kami. Kalau kau tak berlindung di balik nama istana dan melepaskan baju kekuasaanmu marilah keluar dan kita selesaikan di sana. Kami datang untuk menuntut tanggung jawab. Benar, Momo Chinjin sadar. Urusan kami adalah urusan pribadi, Tegak Moki, tak ada sangkut pautnya dengan istana. Kita selesaikan di luar kalau kau berani menerima kami. Tegak Moki tertawa. Ia memandang dua ketua Hoasan dan Butong ini dengan sinar matu dingin, sama sekali tak acuh dengan lima puluh yang lain yang dianggapnya batang-batang pohon belaka. Dan ketika ia mengangguk dan berkelebat pergi mendadak ia sudah melewati kepala semua orang dan berseru. Hoasan Pai Chu, jangan kira aku takut. Marilah, aku melayani permintaan kalian secara pribadi kiranglah Momo Chinjin dan Beng Chi Ho Siang. Kalau Tegak Moki berani seperti itu dan meninggalkan istana berarti urusan benar-benar sebagai pribadi, istana dan lain-lain tak ada sangkut pautnya. Maka ketika mereka berkelebat tapi terkejut bahwa lawan tiba-tiba menghilang, khawatir dibohongi maka Momo Chinjin berseru, Tegak Moki, di mana kau? Jangan bersembunyi. Hehehe, aku di depan. Jangan berkauk-kauk seperti ayam takut disembelih, Momo Chinjin. Lihat aku di sini dan semua ikuti aku. Ketua Hoasan terkejut dan memandang. Lawan ternyata merupakan titik hitam di sebelah kiri namun suara dan kata-katanya begitu dekat. Secepat iblis menyambar Tegak Moki itu sudah di luar tembok istana, hampir tujuh atau delapan ratus meter. Dan ketika ia terbelalak sementara Beng Chi juga terkejut dan melesat ke depan ia pun mengerahkan ginkangnya dan mengejar. Lawan tampak sebagai titik hitam yang bergerak di antara lampu-lampu buram. Liay, hebat sekali. Hati-hati dan awas jangan gegabah, anak-anak. Mari kejar dan ikut di belakang kami. Beng Chi mengerahkan ilmunya dan coba mengejar. Ia sudah melesat sepenuh tenaganya namun lawan semakin jauh, tentu saja ia pucat. Namun karena terlanjur menantang dan kedatangan mereka memang hendak menuntut tanggung jawab, betapapun lihainya lawan tak perlu ia mundur. Maka Hoesho ini berlumba dengan rekannya dari Hoasan menyusul dan mengikuti Tegak Moki itu, pengikut atau anak buah mereka di belakang jatuh bangun mengejar Seng Ketua. Tunggu, jangan cepat-cepat, Suheng, anak-anak kewalahan. Kau pimpin mereka. Susul dan kejar kami di luar hutan, Sute. Lawan menuju arah utara. Kongtek Hoesho bingung. Ia di belakang Suhengnya ini ketika melihat murid-murid tertinggal, mau memperlambat tapi khawatir kepada ketuanya ini. Dan ketika ia menyuruh Sutenya yang lain menjaga dan menjadi petunjuk jalan akhirnya Hoesho butong ini bergerak di samping ketuanya lebih mengutamakan yang penting. Kenapa di sini, kau menjaga anak-anak? Tidak, mereka sudah kuserahkan kepada Ong Chiyu Sute, Suheng. Aku menjagamu karena lebih penting. Hektometer Beng Cip tak bicara lagi dan hampir kehilangan jejak. Di luar pintu gerbang tegak Moki itu melayang bagai Garuda menyambar, lenyap dan sudah di luar dan cepat ia menyusul bersama ketua Hoasan. Serentak mereka ini menjejakan kaki dan Beng Cip mempergunakan toyanya menotol, bantu mengangkat tubuhnya dan terlihatlah lawan melesat di depan, terkekeh. Lalu ketika semua juga mengejar dan susul-menyusul melayang di atas gerbang yang tinggi itu, bagai burung atau kelelawar-kelelawar hitam maka penjaga atau yang bertugas di pintu melongong. Iblis! Apa yang kulihat ini, hantu atau bukan? Para pendekar itu lenyap. Mereka sudah tak ada di situ dan penjaga membelalakan mata. Tapi ketika satu di antaranya berlari dan mengintai dari lubang kunci, melihat bayangan berkelebatan di padang ilalang maka yang ini berseru mengundang rekannya. Manusia! Mereka manusia! Ah, itu para hosyo dan tosu-tosu! Tertegullah yang lain. Mereka berebut ingin tahu dan mengintai dengan mendorong yang lain. Dan ketika di bawah cahaya bulan tampak kepala-kepala gundul dan rambut yang digelung di atas kepala, itulah tosu dan para hosyo maka mereka mengangguk dan terheran-heran. Benar, siapa mereka? Seperti setan terburu-buru. Jawaban ini tak didapat. Tsu dan hosyo butong lenyap sekejap kemudian dibalik ke gelapan malam, penjaga pucat. Namun karena bayangan itu tak mengganggu mereka dan pintu gerbang tetap aman maka Bengcit dan Momo Chinjin telah tiba di luar hutan di mana lawan menunggu. Dengan tenang dan senyum dingin si Bengcit lebih dulu di situ, tidak tampak berkeringat dan berdiri sombong, lain dengan Momo Chinjin maupun Bengcit hosyo yang wajahnya merah, keringat membasahi tubuh. Dan ketika dua orang ini di situ dan Bengcit melompat di sebelah kanan, Momo di sebelah kiri maka kakek ini menyimpan pedangnya mengganti dengan sebatang tongkat panjang di tangan, tangan yang lain menuding dan menunjuk. Tegak Moki, kau telah bersikap jantan dan menunggu kami di sini. Bagus, sekarang berlutut dan menyerahlah atau kami memaksamu. Hektometer, hai hektawa itu seperti wanita, namun bercampur pria dan serak-serak mengejek. Tak usah macam-macam menakut-nakuti aku, Momo Chinjin. Kalau kita sudah di sini dan ingin bertempur majulah. Aku akan membunuh kalian dan membasmi hoasan maupun butong. Keparat cehon tak tahan dan maju di depan suhengnya itu, langsung menusukan pedang. Daripada berbicara yang membuang-buang waktu sebaiknya kau dibunuh, Banci Jahanam. Pintun menegih hutang jiwa para saudara dan menghancurkan kesombonganmu. Akan tetapi lawan mengelak. Penang dan tidak memandang sebelah metu si Banci ini tetap memandang Momo Chinjin, ketua itu terbelalak kepadanya. Dan ketika cehon membalik dan menyerangnya lagi tiba-tiba ia menghibas dan tosu itu mencelak terbanting. Beres! Cehon terkejut dan bergulingan mengeluh. Ia tak menyangka sekali kibas saja dirinya roboh. Tapi ketika ia meloncat bangun dan hendak menerjang lagi mendadak ketuanya mencegah. Sute, jangan sembrono. Lawan menunggu Pencro. Benar, aku menunggu jawabannya untuk mati macam apa, Momo Chinjin, perlahan-lahan atau cepat. Disiksa atau langsung ke akhirat. Nah, jangan buang waktu lagi karena aku pun mulai tak sabar. Ketua Hoasan ini mendeli. Ia bertukar isyarat dengan Beng Cihos yang dan tiba-tiba bergerak, tongkat menyodok dengan cepat dan tahu-tahu mendekati ulu hati lawan. Dan ketika lawan mengelak akan tetapi dari kanan ketua Butong itu menggerakkan toyanya maka gerakan lelaki ini dipotong dan tak mungkin lagi mengelak. Kerang-kerang. Tapi yang terjadi sungguh mengejutkan. Seperti siluman atau iblis saja tahu-tahu si banci itu lenyap, entah kemana. Dan ketika dua orang ini beradu senjata mendadak yang lain berteriak, kaget karena tahu-tahu dari atas si banci itu menampar Hoasan Pai Chu dan Butong Pai Chu. Awas, Suheng. Dua orang ini menggerakkan lengan kiri. Mereka kaget oleh serangan itu dan baru tahu bahwa lawan kiranya mencelat ke atas. Begitu cepatnya gerakan itu hingga mereka sebagai ketua-ketua Butong dan Hoasan tak mampu mengikuti betapa hebatnya. Tapi ketika mereka menangkis dan mencelat terbanting maka Momo Chin Jin maupun Beng Chi Ho Siang mengeluh. Sebu. Yang lain tak menunggu waktu lagi perintah ketuanya. Che Hon To Jin yang lebih dulu memberi aba-aba dan melindungi ketuanya sudah memutar pedang dan menusuk. Ia tak mau ketuanya dikejar si banci itu dan kaget bahwa segebrakan saja Suhengnya terbanting. Begitu lihainya lawan. Dan karena Kong Teg Ho Siu juga harus menjaga ketuanya yang mengeluh tertahan, membentak dan menyambar lawan dengan toyanya maka berturut-turut dengan gerakan cepat. 50 orang ini maju bergelombang dengan serangan marah menerjang si banci itu. Akan tetapi si banci tertawa dingin. Hujan senjata yang begitu banyak disampok, lawan terpekik dan terbanting. Dan ketika semua bergulingan dan senjata patah-patah maka Che Hon To Jin melengkung pedangnya di kibas angin pukulan lawan. Plak Tosu ini terhuyung dan terbelalak. Ia pucat memandang senjatanya namun membentak lagi. Momo Chin Jin dan Beng Chi Ho Siang sudah maju berseru dengan suara marah, ketua Ho Asan mencabut pedangnya. Lalu ketika dengan dua senjata di tangan kiri dan kanan menerjang laki-laki itu, si banci mengelak dan mundur maka Toya di tangan Beng Chi mengenai punggungnya. Buk Toya meleset menghantam punggung yang licin. Ketua Butong itu berseru keras dan heran serta kaget. Itulah Hek Bekeng yang dipunyai si banci, belut hitam yang hebat. Dan ketika senjata yang lain menyambar lagi namun meleset atau terpental, seruan kaget terdengar di sana-sini maka si banci tertawa menggerakkan tubuh mencabut kipasnya. Sekarang kalian roboh. Hebat pembalasan si banci ini. Pertama kali yang terdengar adalah Pekik Murid Butong, seorang hwasyo muda yang tadi menusuk pinggang si banci dari samping roboh dan menggelapar dengan kepala retak. Lalu ketika disusul oleh jerit atau Pekik Murid Hoasan yang dikepret jeruji kipas maka tak lama kemudian berturut-turut delapan yang lain roboh dengan kepala pecah. Perak-perak. Cepat sekali gerakan itu. Bayangan biru menyambar ke sana-sini dan tubuh-tubuh segera bergelimpangan. C. Hontojin sendiri terbanting dan bergulingan, nyaris diketuk ujung kipas yang menyambar dahinya. Dan ketika kongtek hwasyo juga tertolak senjatanya menghantam kepala sendiri, benjut maka hwasyo itu bergulingan melempar tubuh. Awas, jangan terlampau dekat bengci hwasyo yang berteriak dan mundur dengan muka pucat. Tiga kali toyanya menghantam namun tiga kali pula mental, bahkan semakin keras ia mengebuk semakin keras pula daya tolaknya. Hampir saja ia sendiri seperti kongtek, dihajar dahinya. Dan ketika ia berhati-hati mengelak sambaran kipas, bayangan biru itu bagai walet beterbangan maka momo cinjin sendiri juga menjauhkan diri karena tongkat di tangan kirinya patah, tinggal separoh. Haha, ayo maju, jangan takut. Dewa kematian menyongsong kalian. Semua terbelalak pucat. Kepungan yang keta tiba-tiba melebar, mayat di dalam pertempuran sudah berjumlah empat belas. Namun ketika momo cinjin membentak dan maju lagi, berkelebat di susul bengci hwasyo yang maka yang lain maju pula mengikuti. Akan tetapi yang repot adalah ilmu belut yang dimiliki lawan itu. Pedang pun tak mampu membacok, toya atau senjata lain terpental semua. Dan karena si bengci juga memiliki gerakan cepat bagai kilat menyambar, hampir tak ada yang dapat mengikuti maka semua menjadi jerih dan gentar. Momo cinjin sendiri akhirnya mengakui bahwa tegak moki benar-benar orang luar biasa. Pukulan atau hantaman mereka tak ada yang kuat, tubuh itu dilindungi sinkang aneh dan licin pula seperti belut. Dan ketika ia bingung harus melakukan apa, bengci hwasyo yang juga terbelalak dan toyanya melengkung tiba-tiba lawan mengeluarkan tawa aneh dan menyimpan kipasnya. Nah, cukup. Sekarang rasakan kelihayanku yang lain. Orang menjadi dirang. Tadinya kipas membuat takut bagai momok saja, setiap bergerak tentu seorang di antara mereka roboh. Maka ketika mereka berseru keras dan maju lagi, berani maka momok cinjin sendiri menjadi heran dan bengci hwasyo yang memandang curiga. Betul saja, kejadian mengerikan malah terjadi lebih hebat. Tapi hwasyo yang berada di belakang lawan dan mementak mengempelangkan toyanya tiba-tiba ditangkap, lawan membalik dan secepat kilat menerima hantaman itu. Dan ketika seng hwasyo berkutat menarik senjatanya tahu-tahu lawan bergeser maju dan kuku kirinya mengurat pelipis hwasyo itu. Seng hwasyo tak mampu berkelit tapi tiba-tiba berteriak. Ang sugiat, racun semut api, membakarnya. Dan ketika pedih dan panas serta gatal menyerang hwasyo ini, sute bengci hwasyo yang itu melempar tubuh bergulingan maka ia mencakar pipinya sendiri yang robek dan pecah. Kejadian ini tak berhenti di situ saja karena tegak moki membalik dan menghadapi yang lain. Musuh yang girang melihat ia tak bersenjata sudah merangsek lagi, tak tahu bahwa bahaya mengancam mereka. Dan ketika cehon ditangkap pedangnya lalu ditarik mendekati si banci maka laki-laki ini telah menguatkan kukunya lagi ke pundak si Tosu. RRT RRT Dua luka kecil mendarat di pundak, tidak merobohkan Tosu itu namun akibatnya mengerikan. Sama seperti Tapa Hwasyo Tosu ini merasa di sengat api yang tajam, bukan sekedar tajam namun panas membakar. Dan ketika ia berteriak dan melempar tubuh bergulingan maka Tosu ini merobek pundaknya mencakari seperti gila. Aduh, augah, aduh. Momo cinjin terbelalak. Ia melihat sutenya bergulingan dan berteriak menjerit-jerit. Pundak itu robek di susul daging dan darah. Dan ketika sekujir tubuh lalu digaruk dan dicakar seperti gila maka sadarlah kakek. Ini bahwa racun yang jahat mengamuk di tubuh sutenya itu. Tegak Moki, kau benar-benar iblis keji. Beng Cihos yang juga terbelalak. Ia melihat sutenya nomor dua, tapeh, bergulingan dan sama seperti sute Momo cinjin itu. Maklumlah dia bahwa racun yang amat ganas menyerang sutenya itu. Maka ketika ia membentak dan marah menerjang maju tiba-tiba wasyo ini mengeretakan gerahamnya membuang Toya mengganti dengan sepasang golok. Akan tetapi si Banci tertawa terkekeh. Ia mengibaskan tubuhnya, dua kali. Lalu ketika golok menusuk jantungnya ia pun menerima tenang dan bles, golok lewat begitu saja seakan menusuk roh halus. Pucatlah Beng Cihos yang melihat ini. Ia menarik senjatanya lagi dan mengamuk, lawan bergelebat dan terkekeh-kekeh. Lalu ketika di sana pedang Momo cinjin juga seakan menusuk badan hantu, lewat dan mundur berteriak maka semua kaget dan berteriak ngeri. Sekarang Tegak Moki ini mengeluarkan ilmu hitamnya yang dasyat. Ia bergerak dan maju mundur menerima tikaman dan bacokan. Hek Bekeng tak dipakainya lagi karena ilmu belut itu sudah ganti. Ia memperlihatkan kesaktiannya. Dan ketika lawan menjadi pucat dan gentar maka bergeraklah kukunya menusuk sana-sini. Murid-murid Butong dan Hoasan menjerit. Mereka bergulingan mengadu-adu. Dan ketika Momo cinjin maupun Beng Cihos yang membelalakan mata maka bergeraklah iblis itu mengguratkan kukunya. Kau, sekarang giliranmu, Momo cinjin, dan kau juga si Hwasyobau. Momo dan Beng Cihos mengelak namun gagal. Telinga dan lengan mereka tergurat. Dan ketika senjata di tangan jatuh terlepas maka dua tokoh Butong dan Hoasan ini mengeluh roboh. Beng Cihos terbakar telinganya sementara Momo cinjin terserang lengannya. Mereka sudah mengerahkan sinkang namun racun itu menerobos juga, pucatlah dua ketua partai ini. Dan karena pembantu yang lain sudah roboh bergulingan tersiksa racun, beberapa di antaranya melarikan diri bersembunyi menjauh isi banci maka tegak Moki berkelebat pergi terkekeh-kekeh. Hehehe, selamat menikmati kematian. Itulah hukumannya bagi yang berani melawan aku. Butong Paicu dan Hoasan Paicu merintih ngeri. Lawan lenyap meninggalkan mereka namun Momo cinjin tiba-tiba menyambar sebatang pedang. Ketua Hoasan ini sudah coba mendorong racun namun gagal. Dan ketika ia menggerakkan pedang membacok lengannya, putuslah lengan itu maka tosu ini roboh terguling pingsan. Beng Cihos melihat perbuatan rekannya dan tiba-tiba menggigit bibir. Ia pun harus menyelamatkan diri. Dan ketika ia mengambil pedang itu dan membacok telinganya maka Hoasyo ini pun roboh dengan telinga buntung. Habislah pertempuran itu. Butong dan Hoasan sama-sama sial, yang tersiksa akhirnya roboh dan tewas. Dan ketika darah membasahi tempat itu sementara bulan menyembunyikan diri di balik awan hitam maka perlahan-lahan angin bertiup dingin mengusir sisa-sisa panas dari marahan dan kebencian. Tegak Moki telah membantai sebagian besar dari dua perkumpulan ini. Kalaupun ada yang hidup maka mereka cacat, seperti halnya Momo Chinjin dan Beng Cihos yang itu. Dan ketika Serigala melolong dari jauh, beberapa hewan malam juga bergerak mencium bau darah. Akhirnya muncullah moncong-moncong liar menjilat tubuh-tubuh yang bergelimpangan itu. Anjing dan tikus liar berpesta, beruntung bahwa tak lama kemudian Momo Chinjin maupun Beng Cihos sadar, tak jadi sasaran hewan-hewan menjijikan ini. Dan ketika mereka menangis melihat kekejaman itu, mengusir dan melindungi para sute yang sudah menjadi mayat maka malam itu dua ketua ini bekerja keras mengubur yang tewas. Momo Chinjin hampir gila. Beng Cihos juga gemetar dan beberapa kali muntah. Tapi ketika pekerjaan mereka selesai dan dua ketua ini meninggalkan hutan maka Beng maupun Momo tak kembali lagi ke tempat mereka. Pin Cheng bersumpah akan mencari sahabat yang dapat menandingi iblis itu, tak kembali ke Butong kalau Tegak Moki masih hidup. Selamat berpisah, Hoasan Pai Chu, kita mencari jalan sendiri-sendiri saja mengobati kedukaan ini. Pin Cho juga tak kembali ke Hoasan. Pin Cho akan mencari orang sakti yang dapat mengatasi kekejaman iblis itu, Beng Ciplo Suhu. Pin Cho tak mau pulang kalau sakit hati ini belum terbalas. Selamat berpisah. Dua orang itu berangkulan lalu terhuyung pergi. Masing-masing membalik dan mencari jalan lain dan sunyilah hutan yang menjadi kenangan buruk bagi dua tokoh ini. Mereka terpukul hebat. Dan ketika pagi menjelang tiba sementara tempat itu menjadi bersih maka tampak dua gundukan tanah besar di kiri kanan jalan. Kuburan para Tosu dan Hoesho yang telah dimakamkan Momo Chin Jin dan rekannya. Tanda bintang. Kakek muka merah itu berkerut kening. Tubuh Chia Tai Jin di pembaringan dipandangnya terkejut, sementara SW Igo Answe dan Chia San serta ibunya menangis terisak-isak. Tapi ketika ia menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk perlahan maka ia menyuruh yang lain keluar, kecuali Chia San dan SW Igo Answe. Ini racun yang memasuki minuman. Bagaimana Chia Tai Jin sampai bisa begini? Di istana ada seorang iblis. Kuat dugaan kami bahwa dialah biang keladinya, Long Hyong. Kami tak tahu asal mulanya tapi terdapat perselisihan antara Chia Tai Jin dengan manusia iblis itu. Mohon pertolonganmu karena tabib tak dapat menyembuhkannya SW Igo Answe bicara dan General Tinggi Besar ini mengepal tinju. Akhirnya dia dan keluarga Chia Tai Jin ini tiba di tapal batas, selamat dan cepat menemui kakek itu untuk minta pertolongan. Kakek ini berada di sebuah lembah di tengah padang rumput, tinggal di sebuah gubuk kecil di mana di depan gubuknya itu berdiri kokoh sebuah pohon pebesar. Pohon itulah yang menjadi tanda dari kejauhan. Maka ketika ia datang ke sini dan bertemu, girang maka kakek itu menerima kedatangannya dan membawa Chia Tai Jin masuk ke dalam. SW Igo Answe sendiri tak tahu siapa sebenarnya kakek muka merah ini. Tapi karena kakek itu selalu berpakaian putih seperti orang berkabung, juga di dadanya terdapat gambar sepasang naga melingkar. Maka ia menyebutnya Song Leong Hiong, orang tua gagah Song. Karena si kakek juga pernah menyebut-nyebut dirinya sebagai orang Shisong selain Leong Eng Hiong, orang tua naga. Hektometer, kalian datang pada waktu yang tepat. Baiklah, dua jam lagi terlambat maka Chia Tai Jin tak dapat ku tolong lagi, Go Answe. Karikan katak hijau dan ambil kencingnya, bawa enam ekor. SW Igo Answe terkejut. Kencing katak hijau, Leong Hiong? Benar, enam ekor. Dan kau, anak muda, bawa ke sini enam batang jarum dinding itu. Cepat! Chia San bergerak dan mengambil yang diminta. Ia sendiri terkejut dan heran oleh permintaan pertama namun SW Igo Answe tak mau buang-buang waktu. Cepat jenderal ini keluar dan memerintahkan anak buahnya mencari katak hijau. Beruntung waktu itu musim hujan, katak dapat dicari dengan cepat. Dan ketika ia menjepit katak itu di bagian perutnya maka si kakek berseru bahwa perutnya harus dipencet, kencingnya diminumkan ke mulut siatai jin. Jangan buang-buang waktu lagi, minumkan kencingnya sebanyak tiga gelas. Kau bantu ayahmu membuka mulutnya, anak muda. Aku akan menggetarkan enam batang jarum ini di tubuhnya. SW Igo Answe terbelalak. Ia sudah menduga bahwa kencing katak pasti menjadi obat siatai jin, hanya yang tak diduga adalah kencing itu harus diminum. Tapi karena perintah harus dijalankan sementara enam batang jarum ditancap-tancapkan cepat, ciasan kagum betapa si kakek melempar-lemparkan begitu saja enam jarum itu di tubuh ayahnya. Maka enam ekor katak mulai dipenceti dan keluarlah cairan kuning menuju mulut siatai jin. Kerut-kerut. Kencing katak meluncur masuk. Bau pesing menusuk hidung, ciasan berbangkis. Tapi ketika SW Igo Answe menginjak kakinya agar menahan diri, kakek itu berkerut kening maka ciasan merah mukanya mendengar dengus pendek. Huh, bocah lemah hati. Pemuda ini menahan diri. Lima kata dibuang SW Igo Answe dan kata keenam dipencet perutnya. Tapi ketika kencing munkrat ke wajah pemuda ini maka ciasan muntah dan terbatuk kaget. Ah, SW Igo Answe terkejut. Sembrono kau, ciasan. Jangan tutup mulut ayahmu. Aku jijik, pemuda itu gemetar. Baunya memuakan, paman, keras sekali. Aku-aku tak tahan. Suruh bocah itu mencari lagi, si kakek berseru, melotot. Kau harus mencarinya dua ekor, anak muda. Cepat atau pengobatan sia-sia. Ciasan bingung. Ia hanya bertugas memegangi mulut ayahnya dan bukan mencari katak. Yang mencari adalah anak buah SW Igo Answe. Tapi ketika kakek itu menendangnya dan ia mencelat terlempat maka pemuda ini mengaduh di luar pondok mendengar bentakan marah. Cari atau ayahmu mampus. Aku tak mau orang lain dan harus kau sendiri. Terpaksa pemuda ini terhuyung bangun. Ia merah padam dan muncullah bayangan SW Ipang, Seng Kekasih. Dan ketika gadis itu terkejut menolongnya ia buru-buru melepaskan diri. Tak apa-apa, aku tak apa-apa. Sudahlah kau tunggu di sini aku menjalankan tugasku. Ciasan meloncat pergi. Alangkah malu dan mendongkolnya hati ini, baru pertama itu si kakek menendangnya. Tapi karena keselamatan ayahnya benar-benar terancam dan ia menaruh harapan pada kakek itu maka ia mencari katak hijau namun dua kali terjungkal masuk lumpur. Hampir SW Igo Answe tertawa melihat ini. Wajah pemuda itu berlepotan, dua ekor katak berada di tangan. Dan ketika kakek itu geli dan tersenyum mengangguk-angguk maka kencing katak harus cepat diminumkan. Kau bantu pamanmu seperti tadi, atau kau harus minum kencing itu sendiri. Ciasan kecut. Ia membuka mulut ayahnya lagi dan SW Igo Answe memencet perut katak, cairan kuning kembali munkrat. Dan ketika tepat sekali mulut Cia Taijin akhirnya pengobatan ini selesai. Si kakek menyuruh semuanya keluar. Cukup, sekarang aku tak mau diganggu. Keluarlah dan biarkan aku sendiri. Ciasan memandang ayahnya dengan hati bergebar. Ia belum melihat perubahan apa-apa dan diam-diam gelisah. Berhasilkah kakek itu menolong ayahnya? Mampukah menyembuhkan? Tapi SW Igo Answe sudah menarik tangannya. Kalau dia khawatir adalah jenderal itu bersikap tenang, gembira. Metru SW Igo Answe melihat perubahan kecil pada diri Cia Taijin itu, wajah yang mulai memerah. Dan ketika ia menarik tangan pemuda itu diajak keluar maka di sana puterinya dan Cia Hu Jin menyambut. Bagaimana? Selesai? Sabar, Hu Jin tak usah khawatir. Aku percaya kepada kakek itu, Cia Taijin pasti sembuh. Nyonya ini bersinar. Ia menaruh harapan dan sudah mendengar tentang kepandaian Song Loeng Hiong ini. Konon orang sekarat pun bisa sembuh. Maka ketika ia terisak dan mengangguk menaruh kepercayaan maka Cia San menarik nafas dalam dipandang kekasihnya dengan geli. Kau berlepotan, sebaiknya cuci muka dulu. Pemuda ini sadar. Ia bergerak dan menuju belakang sementara ibunya dan SW Igo Answe tersenyum. Lumpur yang melekat di wajahnya masih menempel, itulah gara-gara mencari katak hijau. Dan ketika semua menunggu di ruang depan maka setengah jam kemudian terdengar keluhan Cia Taijin. Suamiku sadar Cia Hu Jin bangkit dan berlari masuk. Ah, mari kita lihat, Go Answe. Kakek itu rupanya berhasil. SW Igo Answe meloncat dan mengejar pula. Pintu yang tak dikunci mudah saja dibuka, dua orang ini sudah di dalam. Dan ketika Cia Taijin tampak duduk di pembaringan dengan muka kemerah-merahan, kakek itu di belakang menahan punggungnya maka berteriaklah Cia Hu Jin menubruk suaminya itu. Cia Taijin tampak sembuh dan sehat, meskipun kurus dan lelah. Suamiku, Sang Menteri tampak bingung. Ia memang telah sadar dan sembuh dari pengaruh racun tapi pikirannya masih melayang-layang. Ia heran berada di gubuk sederhana, bersama seorang kakek tak dikenal. Dan ketika ia terbatuk dan dapat bertanya, itulah suara pertama kali sejak ia menderita maka kehadiran istri dan SW Igo Answe membuat ia heran, terkejut. Kau-kau di sini? Di mana kita? Ah, hu-huk. Kau sembuh, suamiku, syukur dan puji kepada Tian Yang Agung. Go Answe yang membawamu ke sini, kita di utara tapal batas tembok besar. Cia Taijin terbelalak dan terguncang-guncang ditubruk istrinya ini. Sang istri menangis dan menciuminya berulang-ulang tapi tiba-tiba lelaki ini roboh. Ia lapar, lemas. Dan ketika Cia Hu Jin menjerit tapi lega melihat suaminya tak apa-apa maka kakek itu tertawa berkata pada SW Igo Answe. Buatkan bubur untuknya, berikan daging katak hijau. SW Igo Answe mengangguk dan kebetulan dua anak muda masuk. Cia San mendengar suara ayahnya ini dan SW Ipang menyusul ayahnya. Bukan main girangnya mereka melihat betapa si sakit sudah sehat. Tapi ketika SW Igo Answe berserup pada puterinya untuk membuat bubur bagi Cia Taijin, juga mengolah tujuh kata yang terengah-engah di lantai tiba-tiba gadis ini tertegun merasa jijik, geli. Sung Lo Enghiong menyuruh itu, dagingnya harus dimasak pula. Siapkan bubur dan ambil katak-katak itu. Aku geli, ih, jijik. Sebaiknya kau bunuh dulu mereka, ayah. Aku geli melihat perutnya yang besar bulat itu. SW Igo Answe tertawa. Ia mencabut pedang dan tiba-tiba sinar putih berkelebat, tujuh katak terpotong dua. Lalu ketika ia tertawa dan pedang telah lenyap lagi di sarungnya maka ia berserup pada puterinya untuk tidak beraya lagi. Cepat, Taijin lapar. Ia lemah dan lemas. Siapkan bubur paling enak dan kita rayakan kegembiraan. Ini. Tapi mana kakek itu gadis ini bertanya dan mengejutkan ayahnya. Ia tak ada, ayah. Heran, tadi. Masih di sini. Hektometer, mungkin di luar. Sudahlah siapkan makanan itu dan ku cari kakek ini. SW Igo Answe bergerak dan mencari kakek itu. Aneh, ia tak menemukan. Dan ketika mengira kakek itu berpergian sebentar, mungkin satu dua jam lagi kembali ternyata hingga sore kakek ini tak muncul juga. Chia Taijin sudah semakin sehat dan kuat, banyaklah cerita anak istrinya didengar. Dan ketika ia juga ingin mengucap terima kasih kepada kakek itu ternyata SW Igo Answe tercenung di luar, maka bersinar kosong memandang ke depan. Ia tak ada, tak mau menemui kita. Hektometer, inilah sepak terjang kakek itu. Taijin, aneh dan tak suka banyak peradatan. Kita agaknya tak mungkin bertemu lagi. Bagaimana kau tahu? Kamar pribadinya kosong, ia telah mengambil buntalannya pula. Lalu ketika Chia Taijin tertegun dan duduk bengong ia pun termangu-mangu merasa menyesal juga. Ia kelewat kegembira bersama anak istrinya tadi, bubur telah memasuki perutnya pula dan perlahan-lahan kekuatan pun timbul. Ia telah dapat berdiri dan berjalan sendiri, mula-mula gemetar dan hampir jatuh tapi selanjutnya seng istri tak usah menolong. Ia benar-benar merasa sehat, sembuh. Maka ketika tiba-tiba ia tak melihat tuan penolongnya dan SW Igo Answe juga tampak kecewa. Maka tiga hari kemudian jenderal ini menerima laporan bahwa di kota raja terjadi sesuatu yang mengguncangkan rakyat. Suara bakhalilintar menyambar-nyambar disertai guruh dan badai. Dewa kegelapan mengamuk. Istana dan seluruh rumah penduduk gelap gulita. Celaka, dunia seolah hendak kiamat, Go Answe. Lampu dan semua penerangan padam diserang angin ribut ini. Jendela dan pintu-pintu penduduk berterbangan. Gerbang di kota raja juga ambruk. SW Igo Answe terbelalat. Apa yang terjadi? Kami tak tahu, tapi Go Answe diminta datang ke sana. Separuh dari pasukan disini mohon dibawa, Sri Baginda ketakutan. Terkejutlah semua orang. Chia Taijin yang mendengar itu mengerutkan kening, SW Igo Answe sudah berkelebat dan menyiapkan pasukan untuk dibawa ke kota raja. Tiga hari ini ia sudah tinggal di tempat jenderal itu meninggalkan gubuk kosong, berdebarlah ia teringat kakek itu. Dan ketika SW Igo Answe muncul dan buru-buru berpamit pergi maka ia yang selama ini tak diperbolehkan ke kota raja tiba-tiba menahan lengan jenderal itu. Go Answe, aku ingin ikut. Rasanya sudah waktunya aku pulang. Jangan seng jenderal kaget. Musuhmu masih ada di sana, Taijin. Tegak Moki dapat mengancamu lagi. Biar aku ke sana dulu melihat keadaan, kau tinggal bersama anak istriku. Tidak, kita sama-sama mengabdi pada Sri Baginda. Kalau kau tak mau mengajakku aku dapat pergi sendiri, Go Answe. Betapapun aku ingin pulang. Terpaksa jenderal ini mengalah. Ia mengangguk dan menyiapkan kereta dengan pengawal, menyuruh orang menjaga pembesar itu. Lalu ketika ia berangkat dan pamit bersama anak istrinya, Ciasan dan ibunya tinggal di situ maka benar saja suasana kota raja menggemparkan, gelap gulita. Yang pertama ditemui jenderal itu adalah keandahan yang membuat ia dan seluruh rombongannya tertegun. Awan gelap gulita di atas rumah-rumah penduduk, sementara di luar kota raja, di luar pintu gerbang yang roboh matahari masih bersinar dengan cahayanya yang redup. Tapi ketika terdengar suara menggelegar dan petir menyambar mereka, mencuat dari awan hitam maka rombongan terpelanting dan kuda meringkik kaget. Kereta yang ditunggangi Chia Taijin kabur. Hei, jaga. Tangkap kereta itu. S.W. Igo Answe terkejut. Ia masih merasa aneh dan terheran-heran oleh kejadian yang tidak masuk akal ini. Kota raja benar-benar gelap gulita sementara di luar, di empat penjuru hari masih cukup terang. Meskipun redup namun matahari dapat menyinari tempat itu, sinarnya menembus lemah ke kuning-kuningan. Saat itu paling tidak masih sekitar jam 4 sore. Dan ketika kilat kembali menyambar dan kali ini membuat kuda Seng General tersentak kaget maka kuda itu meringkik dan memutar tubuhnya lari menggila, ketakutan. Keparat S.W. Igo Answe menahan tali kekang kuat-kuat. Berhenti, kuda Jahanam. Berhenti. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya. Kilat kembali menyambar dan para prajuritnya berteriak, kuda tunggangan lari ke delapan penjuru dan kacau lah keadaan. Tak ada lagi yang mampu menguasai hewan tunggangannya. Dan ketika kuda menggigit putus tali yang ditarik kuat-kuat akhirnya S.W. Igo Answe terpelanting dan jatuh dari kudanya. Guntur dan kilat yang menyambar-nyambar itu membuat semua ketakutan. Namun jenderal ini mampu menguasai diri. Ia berseru melempar tubuh tiga kali dan selamat ke tanah, terhuyung. Dan ketika pengawalnya juga melakukan hal yang sama dan melempar tubuh dari atas kuda yang gila akhirnya masing-masing mengeluarkan keringat dingin dan saat itulah S.W. Igo Answe mendengar suara sayup-sayup sampai. S.W. Igo Answe, jangan masuk ke dalam, berbahaya. Tetap saja di situ dan sebaiknya kalian berlindung di dalam hutan. S.W. Igo Answe, jenderal berseru dengan suara kaget. S.W. Igo Answe melihat lima orang bertempur hebat di sana, berterbangan dan menyambar bagai naga mengamuk dan satu di antaranya seorang wanita baju hitam, melengking dan memekik-mekik. Dan suara itulah yang mirip halilintar atau petir yang marah, disusul atau ditumpuk oleh geram dan mentakan gusar empat orang yang lain. Tapi ketika sinar di angkasa itu menghilang terganti suasana gelap kembali maka jenderal ini tak tahu apa lagi yang terjadi namun pasukannya dan semua orang terbelalak menyangka sedang terjadi pertarungan antara iblis dan para pendekar. Kiranya kakek muka merah itu telah berada di kota raja. Ia meninggalkan gubuknya di utara dan juga S.W. Igo Answe. Orang tak tahu ia kemana tapi yang paling kaget adalah Tegak Moki. Inilah Song Bun Leong kakak seperguruannya. Kakek itu langsung mendatangi istana setelah melihat penyakit S.W. Igo Answe, marah dan hendak menegur tapi Tegak Moki malah menantangnya. Dan ketika ribut-ribut di antara mereka tak dapat dihindarkan akhirnya Tegak Moki menyerang suhengnya itu dan terjadilah pertempuran. Hebat! Mula-mula kakek ini menemui sutenya secara baik-baik. Keterangan S.W. Igo Answe bahwa di istana, terdapat iblis jahat telah membuat kakek ini maklum. Sekali lihat taulah ia perbuatan siapa itu. Maka ketika ia datang dan sutenya terkejut, waktu itu si Ban Chi ini sedang bermain cinta dengan seorang pemuda maka Song Bun Leong, sinaga berkabung itu memerah mukanya. Di sudut kamar itu menggeletak dua pemuda lain yang rupanya juga baru bermain cinta, menjijikan. Hektometer kakek ini datang mengerahkan ilmunya. Selamat malam, Sute, tak kunyana seperti ini sepak terjangmu. Kau mempengaruhi mereka dengan toat senghoat sut. Keji, tak berperasaan. Tegak Moki terkejut. Ia baru saja mempermainkan korbannya seorang pemuda petani, berkulit hitam namun tegap dan berotot. Sekarang si Ban Chi ini telah bosan dengan pemuda-pemuda istana, terlalu halus mereka itu. Maka ketika siang tadi ia menemukan pemuda berkulit hitam ini, langsung menusukan pandang matanya dan kagum oleh tubuh berotot itu segera ia membawa korbannya ini ke tempatnya dan malam itu ia membuat lawan terengah-engah kehabisan tenaga. Pemuda itu telah diperas dan dipaksa pula melayani dua pemuda di sudut kamar itu, yang kini tertidur setengah pingsan dengan tubuh telanjang bulat. Su Heng tegak Moki menyambar pakaiannya dan terkejut. Ah, mau apa kau di sini, Su Heng? Kenapa mengganggu aku lalu berkelebat dan menghilang meninggalkan kamar si Ban Chi ini telah berada di wungan bersama Su Hengnya itu? Kakek muka merah itu memperlihatkan diri dari jauh dan tak dilihat pemuda-pemuda di dalam itu, kini berdiri saling berhadapan. Hektometer kakek itu menegur. Kau melanggar larangan, Su T. Kau membuat dosa. Ki tanggau cia tianit, lima nabi langit tunggal, tercemar oleh perbuatanmu. Kau harus menghentikan itu. Hahaha hehe. Kau lucu, Su Heng, kenapa menggurui aku? Semua sepak terjangkuh adalah tanggung. Jawabku juga, kenapa ikut campur? Justru kau melanggar larangan dengan berani mengganggu dan menegur aku. Ingat bahwa kita tak boleh menyinggung yang lain. Aku tak pernah mengganggumu. Benar, tapi, HMM, perbuatanmu keji, Su T. Tak ku sangka sedemikian jauh langkahmu. Kau menyiksa cia tai jin, kau mempermainkan putranya pula. Dan karena ku lihat pemuda-pemuda lain di sini maka ku percaya keterangan di luar bahwa kau berubah. Kau tak patut bergelar cia jin, Nabi. Hehehe, kau lucu. Ah, kau termakan omongan orang, Su Heng, sejak kapan mulai terpengaruh. Gelar itu bukan kita yang minta, apa perdulinya. Nabi atau bukan hanya sebutan saja. Aku ingin bebas. Dan kau membunuh-bunuhi orang-orang butong dan hoasan, kau semakin melenceng dari kebenaran. Su T., aku tak dapat menerima perbuatanmu ini dan sadarlah, buang sikap itu dan pertahankan gelar kita. Atau aku membawamu ke saudara-saudara yang lain dan menghukumu di sana. Heh, sombong. Dua kali kau menyinggung aku. Eh, ingat janji dan sumpah kita, Su Heng. Kita ngkau cia tianit tak akan berjekcok satu sama lain, tak saling mengganggu. Jaga mulutmu dan jangan membuat aku marah. Tindakanmu melemceng, kakek itu membentak. Apa kata orang kalau sepak terjangmu teramat buruk, Su T. Sebagai saudara tua aku berhak menegur. Kembali dan buang watakmu yang jahat ini ke dalam kebenaran. Sejak kapan kau menjadi sesat? Hehehe, hehehe. Kau yang sesat dan melanggar kebenaran, Su Heng. Kau yang buruk dan bertindak tak semestinya. Sejak kapan seorang di antara kita diperbolehkan menegur yang lain? Sejak kapan kau dianggap hakim meskipun saudara tua? Hektometer, kepandayan kita tak berbeda jauh, Su Heng, yang tua dan yang muda hanya karena usia. Aku tak pernah mengganggu dan menegurmu dan tak layak kalau tiba-tiba sekarang kau mengganggu dan menegurku. Urusanku adalah tanggung jawabku sendiri, bukan urusanmu. Pergilah dan jangan ribut di sini atau aku menghadapimu sebagai lawan. Marahlah kakek ini. Memang di antara mereka bersaudara terdapat semacam perjanjian atau sumpah bahwa satu sama lain tak boleh mengganggu atau menegur. Sumpah itu ditaati bersama dan harus dilaksanakan. Tapi karena sutenya ini melenceng dari kebenaran dan ia tak dapat membiarkan itu, korban-korban berjatuhan maka ia semakin marah oleh tantangan ini. Kau bentaknya. Tak patut kurang ajar kepada yang tua, Sute. Aku datang bukan untuk mencari pertikaian tapi sekedar mengingatkanmu. Hentikan itu atau aku menyeretmu ke saudara-saudara yang lain. He he, tiga kali. Keparat, tiga kali kau melukai perasaanku. Jangan sombong dan semena mena. Suheng, jangan mengagulkan diri sebagai saudara tua. Aku tak takut kepadamu dan justeru aku yang akan melapor bahwa kau melanggar ketertiban si banci merogoh sakunya dan secepat kilat paku-paku beracun menyambar Suhengnya itu. Sung Bun Leong si kakek merah berseru marah, ia waspada dan mengebut semua paku-paku ini. Tapi ketika Sute-nya berkelebat dan mendorong dadanya maka ia berkelit dan menggerakkan lengan ke atas menangkis pukulan Sute-nya itu. Duh. Dua-duanya terpental dan terpelanting ke bawah. Tiga Moki yang gagal mendorong Suhengnya menjadi marah, berjungkir balik dan mementak serta menyerang lagi ketika masing-masing sudah di atas tanah. Dan ketika di belakang gedung itu terjadi pertandingan cepat maka angin berkesur menderu-deru dan pohon-pohon bergoyang seakan diterpa angin ribut. Sute, sadarlah. Hentikan perbuatanmu dan pergi dari sini dan aku pun akan pergi. He he, terlambat. Kau lah yang pergi dan jangan mengganggu aku, Suheng. Enyahlah atau aku membunuhmu des. Seng kakek berseru marah dan menangkis menambah tenaganya. Tak disangka Seng Sute secara licik mencabut kipas dan menotok dengan cepat. Tiga Moki menyembunyikan gerakan itu di balik lengan baju yang lebar, totokan ujung kipas langsung ke urat leher. Dan ketika si naga berkabung terhuyung dan mengeluh tertahan, serangan itu benar-benar menghendaki kematiannya maka kakek ini roboh dan terguling, uratnya putus. Tiga Moki terkekeh dan berkelebat maju. Ia girang melihat lawannya roboh dan bermaksud menusuk sekali lagi, ujung kipas meruncing dan kali ini menuju jantung. Sekali coblos tentu pecah. Tapi ketika terdengar geraman dan kakek itu bangkit lagi, tubuhnya menggelembung tiba-tiba ia menghibas dan kipas serta pemiliknya terbanting. Sute, kau keji. Kau benar-benar hendak membunuhku. Heh, terimalah dan jangan sombong. Si Ban Chi menjerit dan bergulingan. Ia kaget lawan tak apa-apa, bangkit dan sudah biasa lagi dengan tubuh menggelembung. Itulah Kim Kong Chiok, ilmu arca emas. Dan ketika ia meloncat bangun dan menyerang namun tubuh suhengnya sudah seperti arca batu, kipas tak ada gunanya menotok atau menampar. Akhirnya ia terdesak dan marahlah pemuda ini mengeluarkan Hek Be Kangnya. Duk plak. Pukulan si kakek melengceng membentur tubuh yang licin. Bagai belut atau ular menggeliat akhirnya pukulan atau balasan si kakek tak menghasilkan apa-apa. Kim Kong Chiok bertemu Hek Be Kang. Dan ketika si Ban Chi terkekeh dan kakek itu marah akhirnya masing-masing bergerak lebih cepat dan tak ampun lagi dinding rumah tergetar dan pohon-pohon di sekeliling tumbang. Nyata bahwa ilmu belut benar-benar efektif melindungi diri. Tegak Moki berkelebatan menyambar-nyambar dan pukulan lawan meleset mengenai tubuhnya. Tapi karena ia pun tak mampu merobohkan suhengnya yang sudah sekeras arca emas, metu dan telinga pun tak dapat ditusuk kipas maka dua orang ini benar-benar berimbang dan masing-masing menaruh kekaguman. Bagus, kau semakin hebat, tapi juga sombong. Hektometer, jangan tertawa senang dulu, Sute. Lihat seberapa lama kau dapat bertahan. Hehehe, kau pun mengagumkan. Jangan ngimpi untuk mengalahkan aku, suheng. Boleh jadi tenagaku habis untuk bermain cinta namun kau pun sudah tua. Hehehe, kita berimbang. Kakek ini menggeram. Memang harus diakui bahwa ia mengharap kejadian itu, lelahnya Seng Sute dalam pertandingan yang lama. Tapi karena ia pun sudah tua dan tenaga juga berkurang, hasil mereka tentu berimbang maka kakek ini meledakan tangannya dan tiba-tiba segulung asap putih menyambar Sutenya itu. Kakek ini menghilang dan tiba-tiba berubah bentuk, wujudnya menjadi naga. Sute, aku akan menangkapmu. Menyerahlah, dan kita pergi dari sini. Tegak Moki berteriak. Ia kehilangan lawan dan sebagai gantinya disambar asap putih tebal itu, tentu saja terkejut. Dan ketika ia melempar tubuh namun naga di balik asap itu menyambar, kedua kaki depannya mencengkeram dadanya. Tiba-tiba si banci ini melengking dan keluarlah jeritannya yang panjang menggetarkan. Istana bagai roboh oleh suaranya yang dasyat ini. Ak-ar-gah. Lengyaplah si banci menjadi harimau raksasa. Harimau ini menangkis cengkeraman naga dan balas menggigit. Tapi ketika naga mengelak dan membelit tubuhnya maka harimau melonjak dan terbanting lagi ke tanah. Boom! Dua makhluk dasyat itu bergulingan. Naga membelit harimau namun harimau menggigit dan mencakar. Dan ketika masing-masing sama terluka dan kesakitan akhirnya naga lenyap berubah menjadi raja wali, didahului ledakan. Belar! Harimau kebingungan namun tiba-tiba terangkat naik. Raja wali datang menerkamnya dan merontar-rontalah dia, dijatuhkan dan ditangkap lagi 4-5 kali. Tapi ketika harimau meraung berubah wujud, lenyap ketika terbanting ke tanah maka muncullah seekor garuda raksasa yang menerkam dan menyerang raja wali itu. Terjadilah pertarungan sengit di udara. Raja wali kalah besar lalu mencipta diri lebih besar lagi, sebukit tingginya. Dan ketika garuda menjadi kecil dan kalah perkasa akhirnya garuda memperbesar diri hingga sama seperti lawannya, menyambar dan beterbangan dan hiruk pikuklah suasana di angkas. Udara menjadi gelap oleh sayap sepasang burung raksasa ini, istana gempar. Dan ketika penduduk juga ketakutan dan matahari tertutup oleh tubuh dua ekor burung ini maka gelap gulitalah seluruh kota raja. Sementara angin kibasan atau deru sepasang burung itu memadamkan semua lampu-lampu dan penerangan yang ada. Pertandingan ternyata berjalan lama sehari semalam. Penduduk benar-benar panik dan pintu serta jendela roboh. Dan ketika pertandingan berjalan pada hari kedua mendadak muncullah seorang wanita baju hitam yang terbang ke angkasa. Hei, suheng berdua. Apa yang kalian lakukan ini hingga tempat pertapaanku tergetar? Berhenti, bagaimana bertanding mati hidup? Apa yang terjadi? Hehehe, sumoy kiranya. Bagus, tewe asuheng mengganggu dan memaki-maki aku, sumoy. Pantaskah itu dilakukannya kepada sesama saudara? Tutup mulutmu. Aku datang hanya untuk menasihati dan menyuruh Miu berjalan di atas kebenaran, sute, bukan mengajakmu bertekai. Siapa menyerang dulu? Bagus, tapi siapa menyakiti perasaan terlebih dahulu? Heh, seranganku karena perbuatanmu, suheng. Kau melanggar pantangan di antara kita. Tapi perbuatanku karena perbuatanmu juga. Kalau kau tidak bercinta dengan sesama lelaki dan membunuh-bunuhi orang butong atau hoasan tak mungkin aku datang. Sute, kau melengceng dari gelar nabi, kau iblis. Lalu ketika keduanya bertempur hebat dan wanita baju hitam tampak tertegun, bingung maka Raja Wali dan Garuda itu sama-sama mengelepakan sayapnya, saling hantam. Beres. Dua-duanya terpental dan terbanting. Udara semakin gelap oleh debu yang tertimpa tubuh mereka, wanita baju hitam masih terbelalak. Tapi ketika menyambar sesosok bayangan lain bertubuh tinggi besar, bertaring dan menyeringai maka terdengarlah suara menggelegar. Sute, Suheng, apa yang kalian lakukan ini? Kenapa membuat sama diku batal? Dua orang itu terkejut. Mereka telah melompat bangun dan serang-menyerang lagi tak peduli yang lain, masing-masing masih tetap sebagai Raja Wali dan Garuda Raksasa. Tapi ketika Raksasa tinggi besar itu melompat dan menghantam Raja Wali, pukulannya mengenai punggung maka Raja Wali terhempas dan menjadi kaget. Hei wanita baju hitam melompat. Kau curang, Suheng. Kenapa menyerang? Aku tidak menyerang, Raksasa itu berseru, aku melerai, sumoy, mencegah mereka. Guha pertapaanku roboh dan sama diku gagal. Tak sepatutnya yang tua menyerang yang muda, yang tua harus mengalah dan mendorong serta melepas pukulan lagi Raksasa ini menghantam Raja Wali hingga memekik-mekik, terbang dan dikejar Garuda dan marahlah wanita baju hitam itu. Ia bukan lain Hei Hang Li adanya, sementara Raksasa itu adalah Mobin Jin. Dan ketika wanita ini berkelebat dan menangkis pukulan si Raksasa. Mobin Jin marah maka Raksasa itu membalik dan akhirnya menghantam sumoynya ini. Des! Seng Sumoy terhuyung dan melotot. Ia memaki Suhengnya itu dan membalas. Lalu ketika mereka bertempur dan udara semakin pekat maka terjadilah pertandingan seru di antara empat orang itu, ganti berganti melawan yang lain sampai akhirnya Hei Hang Li terang-terangan membelas Song Bun Lyong. Setiap pukulan tegak Moki atau Mobin Jin yang diarahkan ke kakek muka merah itu selalu ditangkis. Dan karena kakek ini juga selalu menangkis pukulan-pukulan yang diarahkan ke sumoynya maka tiba-tiba mereka sudah saling membentuk kelompok sendiri menyerang yang lain. Bagus, TWA Suheng memang licik. Ia tua bangka tak tahu malu, Ji Suheng, kakak kedua. Arif di luar tapi kotor di dalam. Lihat, ia masih mencintai sumoy. Heh, memang begitu. TWA Heng Song Bun Lyong memang tak tahu malu, Suheng. Setua ini masih juga mencinta wanita muda. Ah, untung tak diterima sumoy. Tutup mulutmu Hei Hang Li melengking-lengking. Jangan menggosok atau membakar hatiku, Ji Heng. TWA Heng orang baik-baik dan kalau bukan karena Suheng, kakak keempat, tentu ku terima cintanya. Kalian tak usah membakar, dari dulu sampai sekarang kalian memang jahat dan marah memaki-maki Hei Hang Li yang memang cantik ini menyerang dan menangkis lawannya membela TWA Suheng, kakak pertama. Kiranya memang terjadi kasih asmara di antara orang-orang ini. Sung Bun Lyong, si naga berkabung diam-diam ternyata mencinta sumoynya ini. Hei Hang Li adalah saudara termuda tapi masih ada saudara mereka yang lain, yakni orang nomor empat dari Ngorgo Chia Tianhit. Orang ini bukan lain adalah Sian Engjin yang belum datang, mungkin belum tahu. Dan karena saudara nomor empat itu juga mencinta wanita ini, timbulah semacam persaingan di antara dua lelaki itu. Maka naga berkabung yang merasa sebagai yang tertua mengalah, pergi menyingkir. Tapi Sian Engjin merasa malu. Sesungguhnya ia tahu bahwa sumoynya itu lebih condong kepada kakak seperguruannya itu daripada dia. Aneh bahwa Hei Hang Li mencinta kakek yang tua itu, bukan lelaki lain yang lebih muda. Dan ketika wanita atau gadis itu menangis ditinggal TWA Hengnya, diam-diam Sian Engjin melihat itu dari jauh. Maka lelaki ini terpukul dan akhirnya pergi juga. Hei Hang Li sendiri. Namun akhirnya Hei Hang Li dapat menemukan TWA Hengnya itu. Ada sesuatu yang menarik dari diri kakak seperguruannya tertua ini, yakni kepribadiannya yang matang dan tindak tanduknya yang bijak. Maka ketika ia dinasihati agar pulang dan mencari kakaknya nomor empat, Sian Engjin. Maka TWA Suhengnya itu berkata bahwa yang lebih tepat mendampingi gadis itu adalah saudaranya itu. Aku sudah tua, tak pantas untukmu. Aku pergi sengaja memberi kesempatan kepada kalian, sumoy, agar Sute, adik keempat, dapat bersama denganmu. Pulanglah, aku lebih tepat bertapa dan merantau. Binalah hubungan rumah tangga yang harmonis dan aku turut bahagia kalau kalian bahagia. Tapi Suheng sombong Hei Hang Li terseduh. Ia selalu tak mau kalah denganku, TWA Heng. Watak itulah yang ku benci biarpun untuk yang lain-lain Suheng memang baik. Hektometer, kesombongan tak akan lama. Ia tak mau dikalahkan karena Sute merasa sebagai lelaki, sumoy, tak mau kalah dengan wanita. Ia tak bermaksud menyakiti hatimu selain terbatas karena itu saja. Namun kepandayan kami setingkat. Benar, kau pun tak jauh dariku. Tapi itu bukan masalah, sumoy. Asal kau dapat mengalah dan biarkan saja begitu lama-lama watak Sute pun dapat berubah. Sudahlah, aku sudah tua dan cukup mencintaimu begini saja. Kau akan hidup lebih berbahagia dengan yang sebaya denganmu. Hek Ihang Li terseduh-seduh. Justru kelembutan seperti inilah yang tak ada pada diri kakaknya nomor empat. Suhengnya itu selalu mau di atas dan ia anggap setingkat di bawah, padahal TWA Suhengnya ini tak pernah merendahkan dan menganggap dia sederajat. Sikap dan perbuatan TWA Hengnya ini memang selalu menyentuh, banyak mengalah. Dan ketika ia bangkit berdiri dan berlari pulang, bingung dan gregetan maka sejak itu ia masih mengenang TWA Hengnya ini dengan penuh kemesraan, kagum. Apalagi ketika ia tahu betapa TWA Hengnya itu mendekati dan menasihati Suhengnya itu, kakak nomor empat. Kau tak boleh merasa lebih tinggi, kalian setingkat. Lembut dan bersikaplah lunak kepada Sumoy, Sute. Binalah rumah tangga dan ku serahkan ia kepadamu. Jagalah baik-baik, buang kesombonganmu. Suheng-Suheng menyerahkan ia kepadaku? Benar, kau lebih tepat. Aku sudah tua, Sute, harus tahu diri. Orang setua aku tak pantas untuk yang muda. Ambilah dan bujuk Sumoy tapi buang sikapmu yang sombong itu. Ia tak berada di bawahmu. Tapi Sumoy wanita, harus tunduk kepada laki-laki. Hektometer, kalau begini caramu kau tak dapat merengkuh Sumoy, Sute. Kau tak akan berhasil. Sekali lagi buang pendapat itu karena kau dan Sumoy setingkat. Namun aku laki-laki. Baiklah, aku sudah memberi nasihat. Lalu ketika kakek itu pergi dan Hek Ihangli kembali terseduh, kebetulan waktu ia mengintai di balik batu besar maka wanita ini tiba-tiba menerjang kakaknya nomor empat itu, penuh kemarahan. Suheng, kau tak tahu malu kepada TWA Heng. Sedemikian rupa ia membujuk dirimu. Cih, kau benar-benar sombong dan tak tahu diri. Lihatkah dapatkah kau merobohkan aku dan siapa yang seharusnya di atas dan ketika Seng Suheng terkejut tapi menangkis, bertanding namun tak ada yang kalah atau menang akhirnya Sian Engjin merasa malu dan melompat pergi. Hek Ihangli dibuat bimbang oleh dua laki-laki ini namun akhirnya bersumpah tak mau menikah. Ia benci kepada kakaknya nomor empat itu, juga kadang-kadang kepada TWA Hengnya yang lembut namun mengalah untuk menyingkir, hal yang justru membuat ia merana. Maka ketika bertahun-tahun mereka tak bertemu lagi dan hari itu terjadi pertandingan seru maka wanita ini tentu saja membela kakek itu karena si naga berkabung di Keroyok. Terima kasih telah menonton!